Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Kami ingin bertanya atau mengajukan sebuah pertanyaan Dengan tujuan kepada yang bisa memberikan jawaban pasti Untuk pertanyaannya apakah monorir pasti diangkat PNS atau P3K Setelah rancangan undang-undang ASN resmi disahkan DPR Hari ini tadi tanggal 3 Oktober 2023 DPR secara resmi mensahkan rancangan undang-undang ASN Untuk berita atau informasinya bisa dilihat langsung di website ManpanNB Ataupun website DPR sendiri Kita coba cek terlebih dahulu untuk berita atau informasinya Ini berita yang kami ambil atau kami aksis dari Wui.dpr.id tertangga 3 Oktober 2023 Pengganti undang-undang ASN resmi disahkan terlapat paripurna DPR Kita baca sedikit untuk isi beritanya DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang Tentang penggantian atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara ASN menjadi undang-undang Melalui rapat paripurna DPR ke-7 masa persidangan tahun sidang 2023-2024 Salah satu isi yang kongsial dari DPR perancangan undang-undang ASN ini Tentang terkait tadi tentang penataan tenaga honorer Coba kita bacakan kembali pasal kongsialnya Jika ini berlaku atau tidak dirubah Sesuai DPRnya Pasal 131A Ayat pertama Tenaga Honorer Pegawai tidak tetap Pegawai tetap non-PNS Dan tenaga kontrak Yang bekerja terus-menerus Dan diangkat berdasarkan surat keputusan Yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Dengan perhatikan batasan usia Pensiun selewana dimaksud dalam pasal 90 Nanti dilihat teman-teman Perkembangannya Tadi apakah pertanyaan kami ini bisa terjawab Apakah pasti nanti honorer tadi angkat PNS atau PDKK Tentunya nanti dilihat lagi teman-teman Turunan aturannya Seperti yang dikutip di berita Kementerian Pendaya Gunaan ini Menempat MP Disini ada sedikit ulasan atau artikelnya Yang disampaikan oleh Ini Anas mengatakan Akan terdapat perluasan skema Dan mekanisme kerja pegawai pemerintah Dengan perjanjian P3K Sehingga bisa menjadi salah satu opsi Atau pilihan dalam penataan tenaga honorer Nanti didetailkan dengan pengaturan pemerintah Ujar mantan kepala lembaga kebijakan Mengadain barang atau jasa pemerintah LKPP tersebut Oke ini saya yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga saja nanti Ada harapan tentunya Untuk para honorer Mudah-mudahan Bisa diangkat menjadi PNS atau P3K Secepatnya Tentunya sesuai dengan ketentuan Atau pengaturan yang berlaku Selain hilang mohon maaf Yang kata kami sudahi dengan Wabillahi Taufiq Wabillahi 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 Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!